Buntut kasus Andika Mahesa dengan Triswaka dan Zinidin Zidane kembali panjang saat Farhad Abbas membela kedua musisi cover tersebut. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan? Kita akan bahas Triswaka dan Zinidin Zidane terkait kasusnya dengan Andika Babang Tamfan, setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah? Yuk, kita mulai! Farhad menilai aksi mereka yang dikecam netizen tidak sama sekali mengandung unsur pidana. Menurut gue ketawa Zidane Triswaka atas lagu Anak Ben Gak Ada Pidananya tulis Farhad dalam unggahan instastory, dikutip pada Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Farhad kemudian menyenggol Andika dengan menandai akun Instagram Sang Vokalis. Farhad meminta agar pelantun pujaan hati itu santai dan tidak banyak bicara. Santai aja Babang garis bawah Andika Mahesa kalau sampean kebanyakan ngomong bisa berbalik lho, kata Farhad. Seperti diketahui, Triswaka dan Zidane sebelumnya menyanyikan lagu selingkuh milik Andika. Dalam video yang beredar, aksi mereka meniru mimik wajah, suara hingga gestur Sang Vokalis saat bernyanyi dinilai melecehkan Sang Musisi. Setelah banyak kecaman dari netizen, Triswaka dan Zidane akhirnya melayangkan permintaan maaf kepada Andika melalui media sosial masing-masing. Terima kasih telah menonton!